Halo teman-teman, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan aku Indah Sururi Dan di video kali ini kalian pasti udah tau nih Aku mau buat video apa Karena kalian pasti udah liat judulnya Dan thumbnailnya Bener banget teman-teman Jadi di video kali ini tuh aku mau Bikin video seputar pantuhi akhir Karena udah banyak banget nih Yang neror aku di Instagram Maupun di kolom komentar seputar pantuhi akhir ini Aku sih mengerti kalau kalian mendesak Buat video ini Karena memang aku sendiri juga Dulu pas daftar si pencatar Pasti kita udah mengandai-andai nih Kita perkuatin dimana Terus kita harus apa Terus kita kurang disini, kita kelebihannya disini Lulus apa enggak Ya gitu-gitulah, pikiran kita tuh udah Menjelajah kemana-mana karena Ketidaktahuan kita seputar Apa aja sih penilaian dari si pencatar ini Kalau aku dulu tuh Sistemnya Setiap tes tuh ada yang gugur Jadi pada saat tes pertama Itu ada pengumumannya Terus ada yang gugur Itu sekitar 50%an Kalau di tes pertama Terus di tes kedua Itu ada yang gugur lagi Tes ketiga ada yang gugur Dan dua tes terakhir tuh Pantuhir akhir Nah itu dulu 2016-an gitu Kalau mulai tahun 2019 Itu dia sistemnya Tiga tes terakhir digabung Satu dua terpisah Itu setiap tes ada yang gugur Tapi isu yang beredar nih Untuk tahun ini Itu semua tes digabung Jadi satu Jadi kalian tes semua dulu Dari tes SKD Ataupun TPA ya Untuk non-polbit Terus Psikotest Kesehatan Wawancara Dan samapta Itu kalian tes semua dulu Gabung jadi satu tes Nanti pantuhir akhirnya itu Sekalian ada pengumuman Siapa aja yang lulus Di taruna ini Siapa aja yang lulus Menjadi seorang taruna Jadi semua tes itu Kalian jalani semua dulu Digabung semua Nanti pantuhir akhirnya itu Satu kali pengumuman Itu isu yang beredar Untuk tahun ini Karena belum ada juga Si info jelasnya Nanti kalau udah Info jelasnya udah keluar Hasil rapatnya udah keluar Aku bakalan infoin lagi Ke kalian semua Ada juga yang nanya Itu tuh Puluhan orang Hampir ratusan mungkin Tentang Apakah SKD berpengaruh Jawabannya sangat berpengaruh Karena Kalian pasti udah denger nih Infonya Itu tahun lalu Sistem penilaiannya SKD 60% Terus Wawancara 15% Dan samapta 25% Itu untuk tahun lalu ya Jadi pasti kalian bertanya nih Apa sih fungsi Dari psikotest Dan kesehatan Nah itu tuh Rangkaian tes Yang wajib banget Kalian ikutin Kenapa? Karena kalian tuh Wajib banget Diketahui kesehatan kalian Sebelum masuk taruna Untuk psikotest Psikotest itu Tes kejiwaan Tes IQ Tes kecerdasan Keterampilan Itu udah semua disitu Jadi Kalian harus Dilihat nih Bagaimana sih basic kalian Bagaimana sih Pola pikir kalian Bagaimana sih Kepribadian kalian Nah itu untuk Mentes seputar itu Tapi jangan bilang juga Kak Itu kan gak penting tuh Hanya kepribadian aja Di tes Jadi kita gak perlu maksimal dong Jangan seperti itu Jadi tes 2 ini tuh Adalah penunjang Untuk kalian lulus Karena tau Di tes-tes sebelumnya Ada nilai kalian Yang mungkin Agak kurang ya Tapi berkat Psikotest Dan Kesehatan ini Kalian bisa ditunjang Untuk naik Nah seperti itu Kalau untuk tahun ini Belum ada info resminya Nanti aku Kasih tau lagi sih Kalau misalnya Udah ada info terbaru Dari pantohir ini Tapi untuk saat ini Itu sistemnya Masih seperti itu Nah ada juga Pertanyaan Kak Kalau misalnya SKD aku rendah Dibandingin yang lain Apakah aku punya Kesempatan lulus Apakah aku bisa bersaing Dengan yang lain Ada juga yang bilang Kak Aku takut Karena memang SKDku tuh rendah Gak bisa lolos ya Ini tuh namanya Kalian menyerah Sebelum berperang Teman-teman Kalian jangan negative thinking Dengan diri kalian Harusnya kalian love yourself Jadi cintai diri kalian Percaya diri Have a confidence Bahwa kalian tuh bisa Belum tentu Yang nilai SKDnya tinggi Itu sama tanya Wawancaranya Psikotisnya Kesehatannya tinggi Jadi jangan Mengira bahwa SKD kalian rendah Itu kalian gak punya Kesempatan buat lolos Ataupun kecil Kesempatan buat lolos Enggak Teman-teman Jadi tim si pencatar Itu punya Penilaiannya Masing-masing Jangan bilang Kalau kalian SKDnya tinggi Langsung lolos Enggak Kalian SKDnya rendah Gugur Enggak Jadi mereka tuh punya Penilaian masing-masing Di rangkaian-rangkaian tes Yang kalian jalanin Jadi Apapun yang terjadi Bagaimanapun sistem penilaiannya Kalian harus lakuin Yang terbaik Be the best pokoknya Nah Semua rangkaian tes itu Udah aku bikin video ya Teman-teman Udah dari tips lulus Kesehatan Tips lulus wawancara Tips lulus Tips lulus psikotest Maupun contoh-contoh soal psikotest Itu udah aku bikin video semua Kalian bisa buka playlist bagian Taruna aja Disitu udah aku rangkum semua tentang Tips lulus buat si pencatar ini Jadi kalian bisa maksimalin nanti Di tes-tes selanjutnya Itu tuh udah aku berikan Semaksimal aku ya Sebisa aku video-video tersebut Kalau memang ada kekurangan Bisa dikoreksi Apapun Kalian bisa memberikan saran kepada aku Nah teman-teman Hanya itu yang bisa aku sharing ke kalian Seputar pantur ini Yang itu aku gak konsepin Jadi tiba-masa tiba akal Sesuai dengan pertanyaan kalian Sesuai dengan komen-komen kalian Jadi mohon maaf Apabila ada kesalahan Kalian bisa melakukan kritik dan saran Ataupun bertanya kepada aku Itu tulis aja di bawah kolom komentar Ataupun kalian bisa langsung DM aja Insya Allah Kalau ada waktu luang Aku bakalan jawab pertanyaan kalian Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax